Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti yang saya sampaikan di saat kuliah saya akan tambahkan materi terkait dengan exploratory data analysis ya ini sebagai tambahan ya tambahan materi data analysis data disini data yang digunakan adalah votes.rds ini adalah UN Voting Dataset kemudian perangkat lunak yang dibutuhkan adalah R saya akan ya Anda mungkin bisa saja langsung ya langsung pilih alamatnya ini ya tapi alamat ini dicapai ya melalui web utamanya ya r-project.org kemudian kalau kita klik download current apabila pertama kali kita ingin mengunduh otomatis akan diarahkan ke mirror server supaya lebih cepat kita unduh data dari Indonesia kemudian dipilih software untuk sistem operasi yang mana yang Anda miliki untuk Windows kalau di klik kemudian pilih base dan ini langsung diunduh untuk Mac apabila Mac nya masih Intel ya ini Anda bisa langsung gunakan yang disini klik unduh yang disini namun apabila Mac nya versi M1 ya Apple Silicon silahkan buka mac.r-project.org dan pilih disini ya ada OS kemudian ada architecture ya disini X86 ini artinya Intel R64 artinya Mac M1 dan pilih file PKG bisa yang 41 branch atau R develop yang development phase dan pastikan sebelum Anda mengunduh pastikan bahwa package nya oke kemudian untuk berikutnya adalah RStudio di RStudio ini saya akan mulai dari sini ya dari diakses dari rstudio.com kemudian pilih produk pilih RStudio dan pilih mana mana dua versi ya ada RStudio Desktop dan RStudio Server ini pilih yang desktop kemudian pilih open source edition klik download RStudio Desktop kemudian pilih download dan otomatis akan mendeteksi sistem operasi yang kita gunakan disini otomatis memilih Mac namun kita bisa cari di all installer ini ada untuk Windows ada untuk Ubuntu dan sebagainya jadi itu adalah data yang data serta perangkat lunak yang digunakan untuk latihan yang terima kasih Terima kasih.